yang mau saya tanya itu sebenarnya Pak Dirpit tau gak sih ya angka dari DPS kalau demand itu turun dari 11 sekian kilo per per kapita menjadi cuma 8, terus apa tindakan ketika sudah tau itu karena kan itu terang beneran ya DPS itu mengumumkan di publik angka itu bahwa terjadi penurunan demand terhadap daging ayam nah ke Pak Anton Supit itu sebenarnya yang mau saya challenge itu adalah idenya, ide tentang menyelamatkan peternak yang benar-benar mandiri itu sebenarnya udah ide basi Pak tapi gak pernah dikerjakan, itu satu yang mau saya sampaikan udah berkali-kali kita dengar ide itu tapi aktual di lapangan itu gak dilakukan Pak Guntur, Pak Guntur kalau kita tadi dengar dengar paparannya Pak Anton yang menjadi kendala dari itu adalah masalah pendataan peternak mandiri itu sendiri Pak Guntur Pak Guntur bagaimana? ya, saya kan ikut di organisasi kita sudah bolak-balik kok nyerahin data ya, oke kita sudah bolak-balik nyerahin data ke komentan ya, ya silahkan lah dikejar ke sana kalau ngomongnya pendataan nah, yang mau saya challenge lagi ide dari Pak Anton Supit adalah silahkan lah, ini bebas ini lindungi saja yang kecil ini kalau begitu modelnya cabut itu permentan 3-2 bebas pasar silahkan kalau begitu fair saya malah senang begitu kita bebas memilih pakan yang murah akan terjadi kompetisi diantara penyedia fit meal, penyedia DOC akan terjadi kompetisi kami akan dapat pakan lebih murah kami akan dapat DOC lebih murah jadi, siapapun yang punya kapasitas teknis punya kemampuan modal dia boleh impor GGPS nah, begitu baru fair jadi, kalau ada perusahaan yang dikasih pre-pillage dia nggak boleh semena-mena ini, kita bayangkan ya ada meeting di situ tanggal 17 yang dihadiri oleh pejabat-pejabat pekerjaan PKKH hasilnya apa? harganya sekarang menuju Rp10.000 tadi-pagi berita di koran itu semua menyampaikan kalau ayam sudah naik kan seringan beritanya itu di mana loh Bika? kalau di kita peternak ya selalu bilang begini ini titipan atau wartawannya tidak teliti berita titipan kan? belum tentu belum tentu mungkin mungkin ya ya, harusnya cek di lapangan per hari ini harga sudah menuju Rp10.000 kan? ya, ya nah, jadi kalau di kita sih sebenarnya yang penting itu harga itu sesuai lah sesuai HPP jalankan aja dulu permentan Rp32.000 itu kalau memang nggak mampu menjalankan cabut sekalian oke oke, makanya begini Pak Guntur saya itu mau menyampaikan terkait agar harga sesuai HPP kan pemerintah sudah mengeluarkan SED jenis terakhir ini yang saya lihat tapi ternyata pencapaian pencariannya ini masih jauh tadi Pak Sugiyo mengatakan dia sudah on the track gitu ya tapi kalau saya lihat berasasi aku masih sama yang HPP ini masih 50% terkait jadi enggak banyak asyik yang enggak enggak tersesan ini saya dapat tidak 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 Sub indo by broth3rmax